Terakhir dari Prof. Saldi, Pak Wakil, silakan. Terima kasih, Pak Ketua. Tadi kalau yang mulia Pak Daniel mengatakan sisa-sisanya, saya lebih sisanya lagi. Jangan-jangan ada sisanya yang mau saya tanyakan. Terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini, baik permohonan nomor satu maupun permohonan nomor dua. Ini Ibu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu susih sebetulnya ada. Yang mencantumkan list perjalanan Presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke Presiden ini, sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah kalau ini bisa, kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah tolong kita dibantu ini oleh empat menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama, masih berkaitan dengan PETA ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan Presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri. Ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Yang kedua, ini kan sering dilakukan pertemuan ya. Pak Menko tadi bilang, Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian sering dilakukan pertemuan. Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada enggak warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu. Jadi misalnya ada yang mengingatkan, kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN, lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada enggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi, Bu Menteri Keuangan. Ya, automatic adjustment atau terkait dengan pemokusan ulang mata anggaran itu. Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu, itu dilakukan di awal tahun? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.